Kitab Keluaran Pasal 9 Tulah Kelima Penyakit Ternak Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, Kembalilah kepada Fir'aun dan katakan kepadanya, Beginilah firman Tuhan, alah orang Ibrani. Biarkanlah umatku pergi dan beribadat kepadaku. Bila engkau menolak, Maka kuasa Allah akan mendatangkan penyakit ke atas ternakmu, Sehingga kudamu, keledaimu, untamu, kambing dombamu, dan sapimu akan mati. Tetapi hanya ternakmu yang teranjam, Sedangkan semua ternak orang Israel tidak akan kena. Tuhan memberitahukan bahwa penyakit itu akan mulai merajalela pada keesokan harinya. Benarlah, keesokan harinya, pagi-pagi, Semua ternak orang Mesir kena penyakit lalu mati. Tetapi ternak orang Israel tidak ada satupun yang sakit atau yang mati. Fir'aun mengirim utusan untuk melihat, Apakah benar bahwa tidak ada seekor pun dari ternak orang Israel itu yang mati. Ternyata memang benar. Tetapi Fir'aun tetap mengeraskan hatinya dan tidak mau melepaskan bangsa Israel. Tulah ke-6 Bisul Bernanah Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, Ambilah abu dari tempat pembakaran batu bata Musa. Taburkan abu itu ke udara di hadapan Fir'aun. Abu itu akan tersebar seperti debu yang halus ke seluruh negeri Mesir Dan akan menyebabkan bisul-bisul bernanah pada orang maupun binatang. Di seluruh negeri itu. Harun dan Musa mengambil abu dari tempat pembakaran. Lalu pergi menghadap Fir'aun. Kemudian di hadapan dia, Musa menebarkan abu itu ke udara. Maka timbullah bisul-bisul pada orang maupun binatang di seluruh Mesir. Para ahli sihir pun tidak tahan berdiri menghadapi Musa karena bisul itu juga timbul pada mereka. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Fir'aun yang memang keras kepala itu. Sehingga Fir'aun tetap tidak mau mengabulkan permohonan Musa sebagaimana telah difirmankan Tuhan kepada Musa. Tulah ketujuh. Hujan es. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa. Bangunlah pagi-pagi dan pergilah menghadap Fir'aun. Katakan kepadanya. Beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani. Biarkanlah umatku pergi dan beribadat kepadaku. Kali ini aku akan mendatangkan malapetaka yang benar-benar berkesan kepadamu, kepada pegawai-pegawai-mu, dan kepada semua orang Mesir. Untuk membuktikan bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Sesungguhnya aku dapat membinasakan kamu semua sekarang juga. Tetapi aku tidak akan berbuat demikian, karena aku hendak menyatakan kekuasaanku kepadamu dan kepada seluruh bumi. Rupanya engkau masih menyangka bahwa dirimu sangat hebat dan ingin melawan kekuasaanku. Engkau tetap tidak mau membiarkan umatku pergi. Maka esok, kira-kira pada jam yang sama seperti sekarang, aku akan mendatangkan ke atas seluruh negeri ini hujan es yang belum pernah dialami sejak negeri Mesir didirikan. Cepat, bawalah pulang semua ternakmu dari Padang karena siapa saja, orang ataupun binatang yang masih tertinggal di Padang akan mati tertimpa hujan es itu. Beberapa orang Mesir yang ketakutan setelah mendengar ancaman itu, segera memanggil pulang hamba-hamba serta ternak mereka dari Padang. Tetapi mereka yang tidak mempedulikan firman Tuhan, membiarkan hamba-hamba serta ternak mereka tertimpa badai. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ulurkan tanganmu ke arah langit dan datangkan hujan es ke atas seluruh negeri Mesir, ke atas orang, binatang maupun tanaman. Maka Musa mengulurkan tangannya, dan Tuhan mendatangkan guntur, hujan es, serta kilat. Sungguh tidak terkatakan dahsyatnya, dalam sepanjang sejarah Mesir tidak pernah terjadi badai semacam itu. Seluruh Mesir hancur, orang maupun binatang yang tertinggal di Padang binasa semua. Tanam-tanaman pun rusak sama sekali. Satu-satunya tempat yang tidak mengalami hujan es itu di seluruh negeri Mesir, ialah tanah Goshen, tempat tinggal orang Israel. Lalu Fir'aun menyuruh orang memanggil Musa dan Harun, Aku sekarang menyadari dosaku. Katanya, Tuhan benar, aku dan orang-orangku salah selama ini. Berdo'alah kepada Tuhan, agar ia menghentikan guntur dan hujan es yang mengerikan ini. Maka aku akan membiarkan kalian pergi seketika itu juga. Baiklah, jawab Musa. Segera setelah aku meninggalkan kota ini, aku akan mengangkat tanganku kepada Tuhan, dan guntur serta hujan es itu akan berhenti. Sebagai bukti kepada Baginda, bahwa Yahweh adalah pemilik dan penguasa bumi ini. Tetapi mengenai Baginda dan pegawai-pegawai Baginda, aku tahu bahwa kalian tetap tidak mau menaati dia. Semua tanaman rami dan tanaman jelai tumbang dan rusak. Karena jelai sudah masak dan tanaman rami sudah berkembang. Tetapi gandum dan sekoy tidak rusak, karena belum tumbuh. Demikianlah Musa meninggalkan Fir'aun dan pergi keluar kota itu. Lalu ia mengangkat tangannya kepada Tuhan. Maka guntur serta hujan es itu berhentilah, dan hujan pun redah. Ketika Fir'aun melihat hal itu, ia dan para pegawainya menambah dosa mereka dengan tidak mau menepati janji. Fir'aun tidak mau mengizinkan orang Israel pergi, sebagaimana telah difirmankan Tuhan kepada Musa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.